Kendalanya itu enggak ada loh kalau tanam anggrek, jadi kalau emang dasarnya udah hobi, seneng, ya kita merawatnya gampang saja, dan anggrek itu tidak membutuhkan perawatan khusus, enggak, tempel di pohon saja hidup. Nama saya Hustakim, alamat saya di RT08, lingkungan 2, Kelurahan Beriksewi Selatan, Kecamatan Beriksewi, Kabupaten Beriksewi. Kalau untuk alamat hain anggrek, bisa di Google Map Hain Orchid, ketik saja Hain Orchid, lalu penelusuran pasti akan dihantar sampai tempat. Jadi awalnya itu emang hobi istri ya, hobi istri yang suka belanja anggrek, hobi dia kan, awalnya itu di teras rumah, kumpulkan ini, ketika ada yang berbunga, dia posting. Ternyata ada yang minat juga, akhirnya ya kita koleksi, kita kolek doli silahnya kan, gitu. Akhirnya karena di teras rumah penuh, akhirnya kita buat kebun, dan konsep kebun kami, bagaimana kebun kami itu bisa membuat orang itu nyaman. Jadi orang belanja anggrek, ada tempat duduk, ada ini, kopi, ada ini. Pokoknya kita siapkan tempat yang senyaman mungkin, awal konsepnya seperti itu. Karena udah hobi itu, kita pilih anggrek itu, hobi yang lagi, selain itu anggrek itu tanaman yang harganya itu stabil. Harganya stabil. Dan bisa untuk investasi, kalau kita tanam dari kecil, ketika sudah besar, bunganya bagus, saya rasa bisa layak jual kalau ada peminatnya. Karena ini berkaitan dengan hobi, hobi tanaman keseorang. Kalau jenisnya itu macam-macam ya, ada, kalau spesies, anggrek-anggrek hitam itu ada, tapi kita mainnya anggrek-anggrek ibrid silangan ya. Ada anggrek bulan, ada panda, ada dendrobium, lalu ada katelea, itu banyak silangan-silangan dari beberapa anggrek itu. Kalau penghobi itu banyak, rata-rata itu anggrek bulan, sama dendrobium. Dendrobium, ada yang emang hobi katelea, ya katelea. Kendalanya itu nggak ada loh, kalau tanam anggrek. Jadi, kalau emang dasarnya udah hobi, seneng, ya kita merawatnya gampang saja. Dan anggrek itu tidak membutuhkan perawatan khusus, enggak. Tempel di pohon saja hidup. Kalau hama itu ada, kalau anggrek dihujan-hujankan terus, atau ini, ada hamanya ada. Hamanya kalau musim hujan, biasanya kalau kita tanamannya udah banyak, itu banyak peti cot, serangan peti cot. Kalau dia makan makarnya, terus serangga-serangga lain, yang kalau udah berbunga, pasti kan ada kayak kupu-kupu apa, itu kan menghisap ininya. Jadi, kadang bunga cepet layu. Awal-awalnya itu pandemi lah, 2020, awal saya baru buat seperti ini. Awalnya kan di rumah di Bender Lampung ya, karena di teras rumah itu penuh, dan anggrek itu sudah nggak nyaman lah tinggal di situ. Penuh di teras itu. Akhirnya kami hijrah ke Pringsewu, karena semua online kan, kerja online semua, anak sekolah juga online. Yaudah lah, kita sambil berkebun biar sehat. Di awal-awal pandemi itu, berkebun karena hobi, bagaimana supaya menghasilkan uang gitu loh. Saya banyak memasarkannya karena ada beberapa konten YouTube ya, yang membantu kami di liputan-liputan mereka. Karena sudah di kebun, datang ke kebun, kami di ekspos melalui YouTube. Kemudian kami juga posting juga melalui Facebook, IG, juga melalui, pokoknya melalui media sosial. Paling jauh, ya pokoknya kalau ayin anggrek itu dari Sabang sampai Maruki, sudah banyak yang WA. Bicara omset itu... Inspirasi apa ya, kalau kawan-kawan omset ya? Sebenarnya ini rahasia nih omset ya, ini akut ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita buat rata-rata 30 juta lah per bulan. Itu omset lah, omset. Kalau anggrek itu tetap stabil, beda dengan tanaman hias lain. Dan kalau emang udah hobi, tetap dia koleksi. Jenis apa saja dia koleksi. Kalau jenisnya itu tadi, ada panda, dendobrium, ada katlea, ada beberapa anggrek spesies. Yang emang kita ini, ini perbanyak juga. Kemudian anggrek bulan, ini anggrek bulan seperti ini. Ya, tapi kita banyak menjualnya anggrek-anggrek silangan itu. Karena yang diminatin para kolektor itu, para pecinta anggrek itu ya dendrobrium sama anggrek bulan. Kalau pengunjung, kadang saya janjikan itu Sabtu minggu. Kalaupun dia nggak bisa berkunjung, kadang melalui WA. Karena postingan kami di WA ya, di grup kadang ini. Dia melihat bunganya ini, langsung nanti dikirim. Kalau mereka nggak bisa datang. Jadi, kita jualannya ya melalui media sosial aja. Konsep kami itu, hain anggrek itu menjadi, ke depannya itu menjadi tempat edukasi lah. Edukasi tanaman. Dan tidak hanya anggrek saja. Saya bermimpinnya seperti itu. Jadi, bisa menjadi tempat edukasi, tempat yang nyaman. Kemudian bisa untuk ngopi. Jadi, kita ciptakan galeri anggrek itu senyaman mungkin. Jadi, ketika suaminya mengantar istrinya beli anggrek atau beli tanaman, dia tidak menunggu di mobil. Bisa sambil ngopi, sambil lihat kolam atau apa gitu. Terima kasih telah menonton!